Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik Jumpa lagi dengan kakak-kak Filia Pada video kali ini Kita akan membahas Materi kimia Tentang hidrolisis garam Oke, kita mulai ya Pertama Kita lihat dulu dari pengertian Hidrolisis garam Apa itu hidrolisis garam? Secara sederhana Hidrolisis garam bisa kita artikan Sebagai penguraian garam Dalam air yang akan Menghasilkan asam atau basah Nah, kita ingat kembali Bahwa garam Itu terbentuk dari Reaksi netralisasi Yaitu reaksi Asam dengan basah Kita lihat, reaksi netralisasi Itu adalah reaksi asam Ditambah basah Akan menghasilkan garam tambah Air Nah, tapi Sebelumnya Kita lihat dulu Di map asam basah Kita sudah belajar bahwa Asam itu terdiri dari dua jenis Ada asam kuat Ada asam lemah Ini asam kuat dan asam lemah Kemudian basah juga bisa dibagi Menjadi basah kuat dan basah lemah Berarti Pembentukan garam ini Itu bisa terjadi melalui Empat kemungkinan campuran asam dan basah Pertama Bisa saja campuran dari asam kuat dengan basah kuat Yang kedua Bisa dari asam kuat dengan basah lemah Yang ketiga Bisa dari asam lemah dengan basah kuat Dan yang keempat Bisa dari asam lemah dengan basah lemah Nah, sekarang Apakah hidrolisis itu terjadi pada semua jenis asam basah ini? Nah, ternyata reaksi hidrolisis itu hanya terjadi pada spesi yang lemah Yaitu hanya asam lemah atau basah lemah saja yang mengalami reaksi hidrolisis Nah, nanti kita lihat kenapa hal itu terjadi Nah, disini Ini syarat pokoknya Adik-adik harus paham yang mana yang asam kuat Asam lemah, basah kuat, dan basah lemah Setidaknya kita paham yang kuat-kuatnya Sehingga nanti selain itu berarti itu yang lemah Ini kakak ingatkan lagi Ada beberapa contoh asam kuat, asam lemah, basah kuat, dan basah lemah Asam kuat itu ada 6 jenis Pertama ada HCl Kemudian HBr HI HNO3 H2SO4 Dan HClO4 Jadi, selain yang 6 ini Berarti dia tergolong ke dalam asam lemah Kalau dia asam ya Nah, contohnya yang paling sering Yang kelompok asam lemah Itu adalah CH3COOH Ada HF HCN H2S H2CO3 H3PO4 HNO2 H2SO3 Dan lain-lain Nah, kemudian basah kuat Itu diantaranya adalah LiOH NaOH KOH RBOH CSOH COH COH 2x SROH 2x Dan BOH 2x Atau bisa kita kelompokkan Senyawa hidroksida dari logam Golongan 1A Dan 2A Kecuali BE dan MG Itu biasanya digelompokkan sebagai basah kuat Kemudian basah lemah Itu yang paling sering Itu adalah NH4OH Kemudian ada LOH 3x Ada FAOH 2x Dan NOH 2x Dan lain-lain Nah, jadi disini Kita harus paham dulu Pengelompokan ini Siapa dia yang asam kuat Asam lemah Basah kuat Dan basah lemah Oke Kita lanjut ya Tadi kakak bilang Bahwa pembentukan garam Itu bisa terjadi Dari 4 kemungkinan Campuran asam dan basah Kita lihat satu persatu Pertama Jika garamnya terbentuk Dari asam kuat Tambah basah kuat Atau kakak singkat AK Tambah BK Kita ambil contoh Asam kuat itu yang paling sering HCL ya Kemudian basah kuat NaOH Oke Berarti HCL ditambah NaOH Itu akan menghasilkan Garamnya berupa NaCl Dan H2O Atau air Nah, adek-adek masih ingat Kenapa garam yang terbentuk Itu NaCl Nah Kita urai dulu Masing-masing Senyawanya Berarti HCL Itu dia Terian jadi H plus dan Cl min Di NaOH Itu ada Ion Na plus Dan Ion OH min Nah Kenapa NaCl yang terbentuk Garamnya Ingat aja Dia saling Bertukar pasangan Berarti disini Na positif Berikat dengan Cl yang negatif Disini Kemudian OH min disini Berikat dengan H plus yang disini Maka terbentuk Garamnya Itu adalah Garam NaCl Kemudian Tambah Air H plus Tambah OH min Itu menjadi Air Nah Seperti itu Proses Pementukannya Nah Kemudian Kita lihat disini Garam NaCl Ini kan disini Terdiri dari Ion Na plus Dan Cl min Nah Disini kita lihat Ion-ion Dari garamnya Ini Ternyata Berasal dari Asam kuat Yaitu HCl Dan basa kuat NaOH Nah Kalau ion-ionnya Berasal dari Asam kuat Dan basa kuat Maka garam ini Tidak Terhidrolisis Kenapa Terhidrolisis itu Bisa kita artikan Sederhananya Bereaksi dengan air Nah Jadi Kalau misalnya Dia berasal dari Asam kuat Atau basa kuat Satu bereaksi Dengan air Dia akan Terurai kembali Karena yang Kuat-kuat itu Dia mengalami Ionisasi Sempurna Jadi Walaupun Dia bereaksi Nanti Dia akan Meng-ion kembali Nah Makanya Dia dikatakan Tidak Mengalami Hidrolisis Kemudian Kalau dia Garamnya Berasal dari Asam kuat Dan basa kuat Itu sifatnya Netral Karena sama-sama Kuat Kalau netral Berarti pH-nya sama Dengan 7 Oke Bisa dipahami ya Untuk yang asam kuat Dengan basa kuat Berarti Dia merupakan Gelompok Garam Yang tidak Terhidrolisis Tidak Bereaksi Dengan air Oke Disini Kita punya Tabelnya Biar kita Lebih memudahkan Untuk Pengelompokannya Nanti Kita isi Yang pertama Pertama Asal garamnya Berasal dari Asam kuat Tambah Basa kuat AK Tambah BK Contohnya Tadi NACL Yang paling umum Kemudian Bisa juga Kita buat Contoh lainnya K2SO4 Berarti Ini berasal dari KOH Basa kuatnya Dan H2SO4 Itu Asam kuatnya Gimana Sifat Hidrolisisnya Dia Tidak Terhidrolisis Oke Kemudian Bagaimana Sifat Garamnya Garamnya Bersifat Netral Karena Dia Kuat Sama Kuat Oke Kalau Netral Berarti pH Sama Dengan 7 Kalau Kita Mau Buatkan Rumus Konsentrasi H+, Konsentrasi H+, Sama Dengan 10 Pangkat Min 7 Oke Bisa ya Untuk Yang pertama Kemudian Kita Lihat Kemungkinan Yang kedua Bisa Saja Garamnya Terbentuk Dari Asam Kuat Ditambah Basa Lemah Di sini Kakak Singkat Ak Ditambah BL Asam Kuat Tambah Basa Lemah Kita Ambil Contohnya Asam Kuat Misalnya HCL Basa Lemah Misalnya NH4 UH Ammonium Hidroksida Garam Yang terbentuk Itu adalah NH4 CL Dan H2O Atau air Disini Berarti Asam Tambah Basa Menghasilkan Garam Tambah Air Oke Kita urai lagi Kenapa terbentuknya NH4 CL Berarti kita Lihat ion-ion Dari asam Dan basa Pementuknya HCL Ada ion H plus Dan ion CL min Kemudian NH4 OH Ada ion NH4 plus Dan OH min Gabungkan Dia yang Berlainan Muatan Berarti disini NH4 plus Dengan CL min Membentuk NH4 CL Kemudian H plus Dengan OH min Membentuk H2O Kemudian Kita lihat disini Dalam Garam NH4 CL Itu kan Mengandung Ion NH4 plus Dan CL min Gimana Apakah dia Mengalami Hidrolisis Ya Tapi Hidrolisisnya Hanya Sebagian Kenapa Karena Hanya Satu Yang Lemah Komponennya Disini Kan tadi Kita lihat Bahwa Kalau dia Asam Kuat Basa Lemah Berarti Satunya Lemah Yang mana Yang lemah Itu Adalah NH4 Plus Sedangkan CL min Itu Berasal Dari HCL Tadi Yang Termasuk Asam Kuat Berarti Yang Mengalami Reaksi Hidrolisis Hanya Ion NH4 Plus Saja Ingat Reaksi Hidrolisis Hanya Terjadi Pada Spesi Yang Lemah Yang Lemah Disini Adalah NH4 Plus Oke Gimana Reaksinya Ingat Reaksi Hidrolisis Berarti Reaksinya Dengan Air Disini NH4 Plus Ditambah H2O Akan Menghasilkan Atau Mengalami Kestimbangan Dengan NH4 OH Ditambah H Plus Udah Masih ingat Kenapa Hasilnya Ini Oke Kita Jabar Saja H2O Dalam H2O Itu Kan Ada Ion H Plus Dan Ion OH Min Nah Lihat Saja Kalau Disini Ion Yang Direaksikan Itu Adalah Ion Yang Bermuatan Positif Ini Positif Berarti Dia Akan Mengikat Ion Negatif Dari Air Berarti NH4 Plus Akan Mengikat OH Min Dari Air Berarti Membentuk NH4 OH Sedangkan Sisanya Nanti Adalah H Plus Nah Ingat Menurut Erhenius Kalau Dia Zat Yang Menghasilkan Ion H Plus Jika Dilarutkan Dalam Air Maka Dia Memiliki Sifat Asam Dimana pH Asam Itu Kecil Dari 7 Oke Bisa ya Kita Ambil Kesimpulannya Berarti Kalau Garamnya Terbentuk Dari Asam Kuat Dan Basah Lemah AK Tambah BL Contohnya Tadi Yang paling Sering Adalah NH4 CL Kita Gabungkan Nanti Kelompok Asam Kuat Dengan Basah Lemah Yang Ada Di Tabel Sebelumnya Kemudian Bagaimana Sifat Hidrolisis Karena Salah Satu Komponen Ada Yang Lemah Maka Sifat Hidrolisis Parsial Atau Sebagian Nah Sekarang Bagaimana Sifat Garam Lihat Cara Gampang Mengingatnya Sifat Garam Itu Akan Cenderung Mengikuti Siapa Yang Kuat Berarti Kalau Dari Sini Kita Lihat Yang Kuat Asam Karena Reaksinya Dari Asam Kuat Tambah Basah Lemah Berarti Yang Kuat Asam Maka Sifat Garam Asam Kenapa Sebenarnya Disebut Garam Asam Karena Dia Ternyata Menghasilkan Ion H plus Oke Cara Gampangnya Lihat Siapa Yang Kuat Berarti Sifat Garam Merujuk Kepada Siapa Yang Kuat Berarti Sifat Garam Asam Di mana pH Kecil Dari 7 Oke Nah Sekarang Nanti Hubungannya Dengan pH Kita Perlu Mencari Konsentrasi H plus Atau Konsentrasi O Hamin Nah Disini Karena Garamnya Bersifat Asam Berarti Yang Kita Cari Adalah Konsentrasi H plus Humusnya Gimana Humusnya Seperti Ini Ini Kalau Kita Mau Cari Konsentrasi H plus Itu Bisa Kita Cari Dengan Akar KW Per KB Dikali Konsentrasi Garam Dikali Valensi Yang Lemah Oke Nah KW Itu Adalah Tetapan Kesimbangan Air Nilainya Adalah 10 Pangkat Min 14 Kita Jelaskan Masing-Masingnya Nah Kemudian KB Kenapa KB Di bawahnya Karena Dia Yang Lemahnya Adalah Basah Berarti Basah Lemah Itu Memiliki Nilai KB Tetapan Kestimbangan Basah Lemahnya Kemudian Kali Konsentrasi Garamnya Kali Valensi Sebenarnya Boleh juga Disini Kali Ion Positifnya Tapi Biar Lebih Gampang Buat Dia Seperti Ini Secara Umum Nanti Kita Lihat Bagaimana Pembahasan Soal Menggunakan Rumus Rumus Ini Oke Disini Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Nah Disini Kan Kita Ada Konsentrasi Garam Rumus Konsentrasi Garam Itu Adalah Mol Garam Per Volume Total Nanti Kita Lihat Bagaimana Penggunaannya Kak Jelaskan Istilah Istilahnya Kemudian Ada Valensi Ini Ada Valensi Valensi Itu Kita Ambil Dari Spesi Yang Lemah Maksudnya Gimana Misalnya Seperti Ini Kakak Punya Contoh Ada Garam NH4 2x SO4 Atau Ammonium Sulfat Nah Garam Ini Itu Akan Terion Jadi 2 NH4 Plus Dan SO4 2 Min Nah Di Antara Ion NH4 Plus Dan SO4 2 Min Yang Merupakan Komponen Yang Lemah Yang Mana H4 Plus Ya Karena Ini Berasal Dari Basal Lemah NH4 OH Sedangkan SO4 2 Min Itu Berasal Dari Asam Kuat H2 SO4 Nah Disini Karena Koefisien Yang Lemah Itu 2 Maka Valensinya 2 Atau Sebenarnya Adek-adek Bisa Lihat Dari Rumus Kimia Garam Sini NH4 Itu Yang Lemah Kemudian Dia Ada Sebanyak 2 Buah Index 2 Maka Valensinya Sama Dengan 2 Nah Kalau Misalnya Seperti Ini NH4 CL Kan Yang Lemah Yang NH4 Nya Juga Nih Tapi NH4 Nya Cuma Ada 1 Buah Berarti Valensinya 1 Nah Seperti Itu Cara Membedakannya Kemudian Ada Nilai KW Itu Nilainya 10 Pangkat Min 14 Itu Biasanya Nilai KW Tidak Diberitahu Di Soal Berarti Kita Harus Tahu Bahwa KW Nilainya Adalah 10 Pangkat Min 14 Tetapan Kestimbangan Air Oke Bisa ya Kita lanjutkan Yang Ketiga Kemungkinan Garam Itu Bisa Terbentuk Dari Campuran Asam Lemah Dengan Basah Kuat Atau Al Tambah BK Kita Ambil Contoh Paling Umumnya Asam Lemah Misalnya CH3COOH Basah Kuatnya Misalnya NaOH Maka Terbentuklah Garam CH3COONA Dan Air Atau H2O Oke Kita urai Lagi Kenapa Terbentuknya Ini Berarti CH3COOH Itu Terdiri Dari Ion CH3COOmin Tambah H plus Kemudian NaOH Itu Ada Ion Na plus Dan OH Min Kita Gantikan Aja Pasangannya Yang Berbeda Muatan Berarti CH3COO Dengan Na Berarti Jadi CH3COO NA Kemudian H plus Dengan OH Min Jadi H2O Kemudian Dalam Garam CH3COO NA Itu Terdapat Ion CH3COO Min Dan Ion NA Plus Nah Gimana Reaksi Hidrolisisnya Dia terhidrolisis Atau tidak Iya Karena Ada yang Lemah Walaupun Cuma Satu Hidrolisinya Nanti Sebagian Atau Parsial Mana Dia Yang Lemah Di antara Ion Ion Ini Adalah CH3COO Min Karena Ini Berasal Dari Asam Lemah Maka Yang Mengalami Reaksi Hidrolisis Atau Reaksi Dengan Air Hanya Ion Yang Lemah Ini Aja Berarti Hanya CH3COO Min Saja Kita Lihat Reaksinya CH3COO Min Tambah H2O Itu Nanti Reaksi Kestimbangannya Dengan CH3COOH Tambah OH Min Lihat Lagi Kenapa Hasilnya Ini Kita Urai H2O Dalam H2O Itu Ada Ion H plus Ion OH Min Karena Disini Ion Bermuatan Negatif Maka Dia Akan Terikat Dengan Yang Positif Jadi CH3COOH Kemudian Sisanya OH Min Oke Ingat Kalau Dia Menghasilkan OH Min Dia Akan Menimbulkan Sifat Basah Dimana Basah itu PH nya Besar dari 7 Oke Kita Masukkan Dalam Tabelnya Berarti Untuk Kemungkinan Yang Ketiga Jika Garamnya Berasal Dari Asam Lemah Tambah Basah Kuat Contohnya Misalnya Tadi Adalah CH3COO NA Bisa Juga Contoh Lainnya Itu Yang Sering KCN Basal Dari KOH Basah Kuat Dan HCN Itu Asam Lemah Dimana Hidrolisisnya Tadi Kalau Satu Yang Lemah Berarti Hidrolisisnya Parsial Atau Sebagian Sifat Garamnya Gimana Sifat Garamnya Ngikut Siapa Yang Kuat Berarti Yang Kuatnya Disini Asam Atau Basah Basah Disini Sudah Merah Karena Yang Kuatnya Basah Maka Sifat Garamnya Adalah Garam Basah Yang Memiliki pH Besar Dari 7 Nah Untuk Rumus 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 Disini Sifat Basah Berarti Kita Carinya Konsentrasi OH Min Rumus Hampir Mirip Bedanya Cuma Kalau Di Konsentrasi H plus Kita Di bawahnya Pakai KB Karena Yang Lemah Basah Kalau Kita Cari Konsentrasi OH Min Itu Sama Dengan Akar Dari KW Per KA Kali Konsentrasi Garam Kari Valensi Yang Lemah KA Kenapa KA Karena Ternyata Yang Lemahnya Adalah Yang Asam Asam Lemah Itu Punya Nilai KA Oke Bisa Dipahami Kita Lanjut Yang Terakhir Yang Keempat Garam Yang Berasal Dari Asam Lemah Dengan Basah Lemah Al Tambah BL Tambah Contohnya Misalnya CH3 CO OH Ditambah NH4 OH Itu Akan Menghasilkan Garam CH3 CO NH4 Ditambah Air OH2O Oke Kita Urai Lagi Ini Sama Kayak Tadi CH3 CO OH Berarti Terdapat Ion CH3 CO O Min Dan Ion H Plus NH4 OH Terdapat Ion NH4 Plus Dan Ion OH Min Gabungkan Biaya Yang Berlainan Muatan Berarti CH3 CO Min Gabung Dengan NH4 Plus Jadilah CH3 CO NH4 Kemudian H plus Tambah OH Min Jadi H2O Nah Dalam Garam Ini Terdapat Ion Terdapat Ion CH3 CO Min Dan Ion NH4 Plus Apakah Terjadi Hidrolisis Iya Karena Disini Komponennya Asam Lemah Dengan Basah Lemah Dan Hidrolisis Hanya Terjadi Pada Yang Lemah Karena Dua-duanya Lemah Maka Dia Mengalami Hidrolisis Total Hidrolisis Sempurna Berarti Reaksi Hidrolisis Terjadi Pada Kedua Ion Ini Pada Ion CH3 CO Min Dan Ion NH4 Plus Kita Lihat Satu Persatu Nah Reaksi Hidrolisis Untuk CH3 CO Min Tambah H2O Ini Mirip Yang Di Atas Reaksinya Berarti Reaksi Setimbangan Dengan CH3 CO H Tambah OH Min Prosesnya Seperti Ini Sudah Agak Jelaskan Kemudian Yang Kedua Ion NH4 Plus Berarti NH4 Plus Tambah H2O Menghasilkan NH4 OH Tambah H Plus Ini Positif Berarti Dia Ngambil OH Min Dari Air Oke Berarti Kalau Dia Garamnya Terbentuk Dari Asam Lemah Dan Basah Lemah Nanti Reaksi Hidrolisis Akan Menghasilkan Ion OH Min Dan Ion H Plus Nah Kira-kira Gimana Sifatnya Kalau Seperti Ini Asam Kah Basah Kah Ata Netra Nah Kalau Untuk Yang Lemah Dengan Yang Lemah Seperti Ini Itu Kita Lihat Sifatnya Berdasarkan Nilai KA Dan KB Oke Kita Lihat Nanti Di Dalam Tabel Kita Masukkan Dulu Kemungkinan Yang Keempat Asal Asal Garam Bisa Berasal Dari Asam Lemah Tambah Basah Lemah Contohnya CH3 COO NH4 Kemudian Ada Contoh Lainnya Biasanya NH4 CN Berasal Dari NH4 OH Basah Lemah Dan HCN Asam Lemah Sifat Hidrolisis Gimana Tar Hidrolisis Total Atau Sempurna Sifat Garam Tergantung Nilai KA Dan KB Ada Tiga Kemungkinan Jika KA Besar Dari KB Maka Sifatnya Asam Karena Di sini KA Yang Besar Kalau KA Sama Dengan KB Berarti Sifatnya Netral Kemudian Kalau KA Kecil Dari KB Berarti Sifatnya Masam Berarti KB Yang Besar Rumusnya Itu bisa Kita Tuliskan Konsentrasi H Plus Sama Dengan Akar Dari KW Per KB Dikali KA Jadi Untuk Garam Yang Berasal Dari Asam Lemah Dan Basam Lemah Penentuan Nilai pH Tidak Dipengaruhi Oleh Konsentrasi Garam Oke ya Bisa dipahami Sampai Disini Nah Nah Kemudian Misalnya Nanti Kalau Ada Temukan Ada Istilah KH KH Itu Adalah Tetapan Hidrolisis KH Itu Bisa Kita Buat Sama Dengan KW Per KA Atau KW Per KB Jadi Rumus Ini Bisa Diganti Dengan KH Kali Konsentrasi Garam Kali Valenci Ini Juga bisa KH Kali Konsentrasi Garam Kali Valenci Oke Bisa ya Sampai Disini Kita Lanjut Ke Contoh Soal Contoh Soal Yang Pertama Misalnya Ditanya PH Larutan KBRU 0,064 Molar Dengan KA HBRU Itu Adalah 6,4 Kali 10 Pangkat Min 9 Adalah Oke Berarti Disini KBRU Itu Merupakan Suatu Garam Oke Berarti Kita Lihat KBRU Itu Terdiri Dari Ion K plus Dan Ion BRU Min Berarti K plus Ini Berasal Dari Pasak Kuat Yaitu KOH Sedangkan BRU Min Itu Berasal Dari Asam Lemah Yaitu HBRU Misalnya Nanti Kalau Ada Nggak Tahu Dia Lemah Atau Kuat Yang BRU Ini Karena Mungkin Jarang Juga Nah Disini Diberikan Nilai KA Ingat Kalau Ada Nilai KA Atau Nilai KB Berarti Dia Termasuk Asam Lemah Atau Masa Lemah Disini Sebagai Indikatornya Bahwa Dia Adalah Lemah Karena Dia Punya Nilai KA Berarti Disini Kita Lihat KBRO Itu Adalah Garam Yang Berasal Dari Basah Kuat Dan Asam Lemah Berarti Sifat Garam Asam K Basah K Netra Lihat Siapa Yang Kuat Karena Yang Kuat Basah Berarti Dia Merupakan Garam Basah Oke Gampang Ya Cara Untuk Menentukannya Nah Sekarang Kita Lihat Dia Tanyanya Adalah PH Berarti Kalau Garam Basah Kita Harus Cari Dulu Konsentrasi OH Min Rumus Konsentrasi OH Min Adalah Akar KW Per KA Dikali Konsentrasi Garam Dikali Valensi Kita Masukkan Datanya KW KW Tidak Diketahui Berarti Kita Harus Tahu Nilainya 10 Pangkat Min 14 KA 6,4 Kali 10 Pangkat Min 9 Kemudian Konsentrasi Garamnya Ini 0,064 Atau Kalau kita Mau Jadikan Dia Bisa Dicoret Nanti Dengan Di bawah Berarti 6,4 Kali 10 Pangkat Min 2 Valensinya 1 Karena Disini Indeks BRO Itu 1 Oke Tinggal Kita Selesaikan Ini Bisa Coret Berarti 6,4 6,4 Coret Sisalah Nanti 10 Pangkat Min 16 Per 10 Pangkat Min 9 Oke Berarti Akar Dari 10 Pangkat Min 7 Kita Keluarkan Dari Akar Berarti 10 Pangkat Min 3,5 Nah Kalau kita Sudah Dapat Konsentrasi OH Min Kita Bisa Dapat Nilai POH Terlebih Dahulu POH Berarti Rumusnya Min Log Konsentrasi OH Min Sebenarnya Kalau mau Cepat Ini Bisa Langsung Aja Kalau Sudah Dapat Konsentrasi OH Min 10 Pangkat Min 3,5 Berarti POH Pasti 3,5 Oke Kita Mau Masukkan Rumus Juga Boleh Min Log Konsentrasi OH Min Min Log 10 Pangkat Min 3,5 Berarti POH Tarik 3,5 Ke Bawah Berarti POH Hubungan PH Dengan POH PH Adalah 14 Kurang POH Berarti 14 Kurang 3,5 Dapatlah 10,5 Oke Sini Bisa ya Itu Salah Satu Contoh Sederhana Untuk Perhitungan PH Menggunakan Konsep Hidrolisis Garam Oke Kemudian Kita Lanjutkan Contoh Soal Yang Kedua Nah Contoh Soal Yang Kedua Jika Diketahui KB NH3 Adalah 2 Kali 10 Pangkat Min 5 Maka PH Larutan NH4 CL 0,008 Molar Adalah Nah Kita ingat NH4 CL Itu merupakan Suatu Garam Berarti Nanti Kita Akan Merujuk Kepada Rumus Dari Hidrolisis Kita Lihat Dulu Pertama NH4 CL NH4 CL Itu terionnya Jadi Ion NH4 Plus Dan CL Min Kita Lihat dulu Pembentuknya Asam basah Pembentuknya NH4 Plus Itu berasal Dari Basah Lemah Yaitu NH4 OH Sedangkan CL Min Itu berasal Dari Asam Kuat Yaitu HCL Berarti Kalau dia Berasal Dari Basah Lemah Dan Asam Kuat Sifat Garam Yang Ngikut Yang Kuat Berarti Garam Bersifat Asam Kalau Dia Asam Berarti Untuk Mencari PH Kita Harus Cari Dulu Konsentrasi H Plus Sama Dengan Akar Dari KW Per KB Kali Konsentrasi Garam Dikali Valensi Kita Masukkan Data KW 10 Pangkat Min 14 KB Itu Adalah 2 Kali 10 Pangkat Min 5 Oke 2 Kali 10 Pangkat Min 5 Konsentrasi Garam 0,008 Mula Berarti 8 Kali 10 Pangkat Min 3 1 2 3 8 Kali 10 Pangkat Min 3 Valensinya 1 Karena Disini NH 4 Plusnya Itu Hanya 1 Buah Oke Kita Selesaikan Berarti 8 Dengan 2 Bisa Carat 4 Kemudian Berarti Sisa Akar Dari 4 Kali 10 Pangkat Min 12 Sini Min 14 Min 3 Berarti Min 17 Per 10 Pangkat Min 5 Berarti 10 Pangkat Min 12 Kita Keluarkan Dari Akar Berarti Konsentrasi H Plusnya Akar 4 2 Akar Dari 10 Pangkat Min 12 Itu Adalah 10 Pangkat Min 6 Oke Bisa Langsung Kita Tau PH Berapa Tinggal Turunkan 6 Dikurang Lock 2 Kita Masukkan Rumus PH Sama Dengan Min Lock Konsentrasi H Berarti Min Lock 2 Kali 10 Pangkat Min 6 Tarik Pangkatnya Kedepan Berarti Jadi 6 Kurang Lock 2 Oke Seperti Itu Jadi Yang perlu Adek-adek Perhatikan Cek Dulu Garamnya Itu Bersifat Garam Asam Kah Garam Basah Kah Atau Garam Nitra Baru Bisa Kita Tentukan Bagaimana Langkah-langkah Kita Untuk Menentukan PH Rumus Mana Yang Akan Kita Pakai Oke Bisa Dipahami Ya Kita Lanjut Ke Contoh Soal Yang Ketiga Contoh Soal Yang Ketiga 100 Mili NH4OH 0,8 Molar Direaksikan Dengan 100 Mili H2 SO4 0,4 Molar Jika Jika KBNH4OH Sama Dengan 10 Pangkat Min 5 PH Larutan Tersebut Adalah Bedanya Dengan Soal Yang Tadi Kalau Soal Yang Tadi Garamnya Sudah Langsung Terbentuk Sudah Diberikan Rumus Garamnya Sekarang Di Soal Nomor Tiga Itu Yang Diberikan Adalah Asam Dan Basah Pembentuknya Berarti Garamnya Belum Tahu Garam Apa Yang Akan Terbentuk Maka Kita Harus Reaksikan Terlebih Dahulu Kita Lihat Dulu Disini Kalau Ada Data Seperti Ini Berarti Kita Cari Mol Masing Masing Dulu Ini Basah Lemah Dengan Asam Kuat Kita Lihat Mol Dari NH 4 OH Disini Kita Pukai Rumusnya M Kali V M 0,8 Molar Kali 100 Mili Berarti Dapat 80 Milimol NH 4 OH Merupakan Basah Lemah Kemudian Direaksikan Dengan H2 SO4 Cari Mol H2 SO4 Dulu Mol H2 SO4 Pasti Pakai Rumus yang Sama M Dikali V Sama Dengan 0,4 Molar Dikali 100 Mili Sama Dengan 40 Milimol H2 SO4 Itu Merupakan Asam Kuat Nah Berarti Disini Karena Dia berupa Asam Dan Basah Direaksikan Berarti Kita buat Reaksinya Dulu Berarti Reaksinya 2 NH4 OH Tambah H2 SO4 Menghasilkan NH4 2 Kali SO4 Tambah 2 H2O Sudah Kekstarakan Jadi Kita harus Buat Reaksinya Itu Dalam Bentuk Reaksi Sesetara Berarti Kita Buat MBS Dulu Berarti Mula Mula Bereaksi Sisa Mula Mula NH4 OH Itu Ada 80 Milimol Kemudian H2 SO4 Sebesar 40 Milimol Sedangkan Produk Itu Di awal Reaksi Itu Masih Nilainya 0 Kemudian Seperti Biasa Dalam Stoichiometri Kalau Kita Punya Dua Zat Yang Diketahui Mol Mula Mulanya Berarti Kita Harus Lihat Dulu Siapa Reaksi Pembatas Siapa Zat Yang Habis Bereaksi Masih Ingat Caranya Caranya Mol Mula Mula Dibagi Koeficien Siapa Yang Paling Kecil Sebagai Reaksi Pembatas Kita Lihat Dulu Disini 80 Milimol Bagi Dua Berarti Dapat 40 Sini 40 Bagi Satu 40 Sama Kalau Dia Sama Berarti Kedua Duanya Habis Bereaksi Sebenarnya Konsepnya Kalau Misalnya Ada Reaksi Seperti Ini Asan Dan Basah Yang Dicampurkan Kalau Misalnya Dia Sama Habis Keduanya Bereaksi Berarti Dia Termasuk Hidrolisis Sedangkan Nanti Kalau Misalnya Ada Yang Lemah Yang Bersisa Berarti Dia Masuknya Ke Larutan Penyangga Atau Buffer Itu ya Prinsipnya Oke Berarti Disini Kedua-duanya Habis Bereaksi Berarti NH4OH Bereaksi 80 Millimol H2SO4 40 Millimol Berarti Disini Kita Tinggal Bandingkan Koefisien Disini Satu Berarti 40 Millimol Disini Dua Berarti Sama Dengan NH4OH Disini Berarti 80 Millimol Di Akhir Reaksi Reaktannya Habis Tinggal Produknya NH4 2 Kali SO4 Terbentuk Sebanyak 40 Millimol Dan H2O 80 Millimol Kita Ditanya Disini Adalah PH Ingat Disini Berarti Garam Yang terbentuk Adalah Garam NH4 2 Kali SO4 Atau Ammonium Sulfat Garam Ini Bersifat Apa Dia Berasal Dari Basa Lemah Dan Asam Kuat Berarti Termasuk Garam Asam Terurainya Menjadi 2 NH4 Plus Tambah SO4 2 Min Tergelong Garam Asam Karena Yang Kuatnya Asam Kita Lihat Lagi Valensinya Disini Berarti Ada 2 Karena Yang Lemahnya NH4 Plus Sebanyak 2 Buah Kita Hitung Konsentrasi Garam Yang Terbentuk Sama Dengan Mol Garam Per Volume Total Mol Garam Berarti 40 Millimol Volume Total Berarti Volume Asam Dan Basanya Kita Jumlahkan 100 Tambah 100 200 Kita Bagi Dapat 0,2 Molar Atau Sama Dengan 2 Kali 10 Pangkat Min 1 Molar Oke Kita Sudah Dapat Valensinya Sudah Dapat Konsentrasi Garam Tinggal Kita Masukkan Rumus Karena Dia Garam Asam Berarti Kita Langsung Pakai Konsentrasi H Plus Konsentrasi H Plus Sama Dengan Akar KW Per KB Kali Konsentrasi Garam Kali Valensi Tinggal Masukkan Datanya Akar Dari KW 10 Pangkat Min 14 KB 10 Pangkat Min 5 Konsentrasi Garam 2 10 Pangkat Min 1 Valensinya 2 Oke Kita Selesaikan Berarti Akar Dari 2 Kali 24 Kali 10 Pangkat Min 10 Min 15 Min Min 10 Ini Kita Keluarkan Akarnya Berarti 2 Kali 10 Pangkat Min 5 Otomatis PH Nya Bisa Langsung Kita Dapat 5 Kurang Log 2 Berarti Kalau Kita Masuk Rumus Bisa juga PH Sama Dengan Min Log Konsentrasi H Plus Sama Dengan Min Log 2 Kali 10 Pangkat Min 5 Berarti PH 5 Dikurang Log 2 Oke Itu bedanya Dari Soal 1 Dan Soal 2 Tadi Kalau Soal 1 Dan Soal 2 Itu Garam Sudah Ada Langsung Dengan Konsentrasinya Sedangkan Kalau Di Soal 3 Itu Yang Diberikan Adalah Asam Dan Basah Pembentuknya Kita Harus Reaksikan Dulu Tentukan Garam Yang Terbentuk Baru Bisa Kita Cari Berapa Nilai PH Oke Kita Lanjutkan Soal Nomor 4 Soal Nomor 4 Kedalam 200 mili Larutan HC 0,1 Molar KA 10 Pangkat Min 10 Ditambahkan 1,2 12 gram KOH Yang MR 56 Larutan Yang Dihasilkan Memiliki PH Oke Berarti Ini Masih Asam Dan Basah Yang Dicampurkan Kita Lihat Satu Per Satu Cari Mol Masing Masing Mol HCN Karena Data Yang Diberikan Adalah Molaritas Dan Volume Mol M M 0,1 V Dalam Litar Berarti 200 Mili Bagi 1000 0,2 Liter Dapatlah Molnya 0,02 Mol HCN Itu Termasuk Asam Lemah Nah Kemudian Kita Cari Mol Dari KOH KOH Data Yang Diberikan Itu Adalah Masa Dan MR Berarti Molnya Kita Cari Dengan Rumus Masa Per MR Sama Dengan 1,12 Per 56 Dapatlah Molnya 0,02 Mol KOH Itu Termasuk Basa Kuat Karena Disini Asam Dan Basa Berarti Kita Reaksikan Dulu HCN Tambah KOH Menghasilkan KCN Tambah H2O Udah Lihat Kemarin Tadi Gimana Kak Jelaskan Kenapa Terbentuknya KCN Karena Berikatan Dengan CN Min Negatif Disini Kemudian H plus Dengan OH Min Membentuk H2O Reaksi Harus Setara Ini Sudah Setara Kita Buat MBS Mula Mula HCN Ada Sebanyak 0,02 Mol Kemudian KOH 0,02 Mol HCN Habis H2O Habis Belum Ada Maksudnya 0 Disini Karena Dia Sebagai Produk Di Awal Reaksi Belum Terbentuk Kemudian Karena Disini Dia Sama Sama 0,02 Dan Kofisien Sama Sama Satu Berarti Dia Sama Sama Habis Bereaksi Sebesar 0,02 Berarti KCN Dan H2O Yang Terbentuk Juga Sebesar 0,02 Mol Karena Kofisien Mereka Sama Sama Ini 0,02 Juga Ini 0,02 Ini Setelah Beraksi Atau Disisanya Ini Akan Habis Kemudian KCN Yang Terbentuk 0,02 Mol H2O 0,02 Mol Oke Berarti Garam Garam Kita Sudah Dapat Ada Garam KCN Sebesar 0,02 Mol Nah Disini KCN Terbentuk Dari Basah Kuat Dengan Asam Lemah Berarti Yang Kuatnya Basah Maka Dia Termasuk Garam Basah Kita Cari Konsentrasi Garam Sama Dengan Mol Garam Per Volume Total Mol Garam Yang Terbentuk 0,02 Mol Nah Volume Disini Karena Yang Diketahui Volume Cuma HCN Sedangkan Disini Adalah Berupa Padatan Maka Dianggap Volumenya Tidak Berubah Berarti Tetap 200 Mili Atau Kita Jadikan Liter 0,2 Liter Maka Diperoleh Molarnya Sebesar 0,1 Molar Garam Basah Berarti Kita Cari Konsentrasi Ohamin Dulu Konsentrasi Ohamin Rumusnya Akar KW Per Ka Kali Konsentrasi Garam Kali Valensi Kita Masukkan Rumusnya KW 10 Pangkat Min 14 Ka Itu 10 Pangkat Min 10 Konsentrasi Garam 0,1 Atau 10 Pangkat Min 1 Valensinya Itu 1 Karena CN Disini Itu Indeksnya Cuma 1 Kita Selesaikan Berarti Ini 10 Pangkat Min 5 15 Kurang 10 Kita Keluarkan Berarti Dapat Ohamin 10 Pangkat Min 2,5 Cari POH Berarti POH 2,5 Kemudian PH 14 Kurang POH 14 Kurang 2,5 Dapat 11,5 Oke Bisa dipahami ya Kita lanjut Ke soal Soal Kelima Soal Yang Terakhir Nah Disini Pertanyaannya Nilai PH Obat Batuk Diatur Dengan Menambahkan Garam Yang Dibuat Dari Asam Klorida Dan Ammonia Dengan KB Ammonia Itu 10 Pangkat Min 5 Jumlah Garam Yang Ditambahkan Kedalam 300 Mil Obat Batuk Tersebut Agar PH Sama Dengan 6 Adalah Titik -titik Mil Oke Berarti Yang ditanya Bukan PH Lagi PH Yang ditanya Adalah Berapa Jumlah Garam Dalam Mil Oke Kita Lihat Dulu Disini Dia Bilang Menambahkan Garam Yang Dibuat Dari Asam Klorida Dan Ammonia Berarti Ada Asam Klorida HCL Tambah Ammonia NH3 Atau Disini Dia akan Membentuk Garamnya NH4 CL Karena Disini HCL Berasal Dari Asam Kuat NH3 Itu Adalah Basa Lemah Maka Garam Garam Asam Asam Yang Kuat Oke Kemudian Kita Lihat Katanya PH Nya Itu Nanti 6 Kalau PH 6 Berarti Bisa Kita Langsung Tentukan Konsentrasi H plus Nya Adalah 10 Pangkat Min 6 Kemudian KB KB Diketahui 10 Pangkat Min 5 Kemudian Volume 300 Yang ditanya Berapakah Jumlah Garam Yang harus Ditambahkan Oke Karena Disini Dia Garam Asam Kemudian Disini Ada Konsentrasi H plus Kita Masukkan Ke Rumus Konsentrasi H plus Karena Konsentrasi Garam Itu Adanya Di Rumus Ini Nanti Tinggal Kita Masukkan Datanya Konsentrasi H plus Itu 10 Pangkat Min 6 Sama Dengan Akar Dari KW 10 Pangkat Min 14 KB 10 Pangkat Min 5 Konsentrasi Garam Yang Mau Kita Cari Kemudian NH4 Yang Lemah Itu Jumlah 1 Kemudian Kita Selesaikan Berarti Ini 10 Pangkat Min 6 Sama Dengan Akar Dari Konsentrasi Garam Kali 14 K-5 Berarti 9 10 Pangkat Min 9 Nah Supaya Akarnya Hilang Kita Kuadratkan Kedua Ruasnya Oke Berarti Kita Kuadratkan Kedua Ruas Seperti Ini Berarti Dapatlah Yang ini Konsentrasi Aplusnya Jadi 10 Pangkat Min 12 Ini Hilang Akarnya Berarti Konsentrasi Garam Kali 10 Pangkat Min 9 Tinggal Kita Cari Konsentrasi Garam 10 Pangkat Min 12 Per 10 Pangkat Min 9 Teroleh 10 Pangkat Min 3 Molar Ingat Ini Satuannya Masih Molar Sedangkan Yang ditanya Itu Dalam Mi 5 Nah Kita Lihat Hubungannya Konsentrasi Garam Itu kan Rumusnya Mol Garam Per Volume Total Volume Sudah ada Mol Garam Yang ditanya Konsentrasi Sudah kita Dapat Tinggal Kita Masukkan Ke Rumus Berarti 10 10 Pangkat Min 3 Molar Sama Dengan Karena Diminta Milimol Dan Volumenya Dalam Mililiter Berarti Langsung Aja Milimol Garam Per 300 Milimol Garam Tinggal Kita Kalikan 10 Pangkat Min 3 Kali 300 Dapat 0,3 Milimol Berarti Untuk Membuat Obat Batuk Yang PH 6 Itu Konsentrasi Garam Atau Jumlah Milimol Garam Yang Diperlukan Sebesar 0,3 Milimol Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Kakak Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh